Jalan ke area pegunungan Jalan ke area pegunungan Di mana kontur jalan naik turun Mengemudikan mobil ditanjakan itu beda dengan teknik biasa Karena kita akan melawan gaya gravitasi yang tidak mengarah ke bawah mobil namun cenderung ke belakang mobil Jika teknik yang dipakai tidak tepat, bisa saja mesin mobil mati dan mobil mundur Jika di belakang tidak ada apa-apa itu bukan masalah Namun jika di belakang juga ada mobil atau bahkan jurang itu bisa fail akibatnya Untuk itu, sebelum Anda memutuskan untuk menempuh perjalanan di kontur pegunungan Anda harus meningkatkan skill mengemudi Anda Secara umum, teknik yang dipakai itu sama saja tapi ada sedikit perbedaan khususnya pada perbandingan gigi yang dipakai Hal ini dikarenakan posisi mobil yang mengarah ke atas melawan gravitasi membuat berat mobil semakin berat Jika Anda menggunakan gigi tinggi, bisa tapi kecepatan mobil juga harus tinggi agar mobil bisa naik Namun menegmu di mobil dengan kecepatan tinggi ditanjakan itu berbahaya Untuk mengatasinya kita bisa memanfaatkan perbandingan gigi transmisi pada posisi 2 atau 1 tergantung sudut kemiringan jalan Bagaimana jika kondisinya macet ditanjakan? Inilah masalah yang kerap membuat adrenalinnya kita meningkat Dimana saat menanjak tiba-tiba mobil di depan kita berhenti Kita memang hanya tinggal mengeram, tapi untuk menjalankan mobil perlu teknik khusus Bagaimana tekniknya? Ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan saat mengemudi mobil ditanjakan yakni, ada vertisement Cara pertama dengan menggunakan handbrake Posisikan kaki kiri Anda pada pedal kopling dengan menginjaknya dengan full Kaki kanan tetap bersih agar menginjak pedal gas Sementara tangan kiri kita bersiap mengendalikan tuas rem tangan Saat berhenti, tarik rem tangan dan injak pedal kopling hingga mobil tertahan ditanjakan namun mesin masih hidup Pastikan posisi gigi ada pada posisi 1 Saat akan jalan, tekan lock pada tuas rem tangan dan secara berlahan turunkan rem tangan Di saat yang bersamaan, injak pedal gas secara hingga sekitar 2000 putaran per menit disertai dengan mengangkat kopling hingga posisi setengah Jangan lepas keseluruhan Karena kita akan menggunakan sistem setengah kopling, kita harus menjaga RPM mesin di atas 2000 putaran per menit dengan kecepatan mobil yang tidak terlampau tinggi Saat mobil di depan kembali berhenti, langsung angkat tuas rem tangan dan injak pedal kopling Hal yang perlu diingat, lakukan langkah pengaturan rem tangan dan kopling secara bersamaan agar mobil tidak mundur Cara kedua menggunakan pedal rem untuk cara ini terbilang cukup sulit sehingga disarankan untuk yang sudah eksped mengendalikan mobil manual Saat mobil terhenti ditanjakan, injak kopling dengan kaki kiri dan injak pedal rem dengan kaki kanan Ketika akan jalan, pindahkan kaki kanan ke pedal gas sambil langsung menekannya hingga RPM sekitar 2000 dengan cepat Di saat yang bersamaan, angkat pedal kopling pada posisi setengah agar mobil tidak mundur ke belakang Cara ketiga dengan menginjak pedal kopling dan rem secara bersamaan Langkah ketiga hanya bisa dilakukan pada mobil yang memiliki pedal kopling dan rem yang berdekatan Caranya, ketika mobil berhenti ditanjakan injak dua pedal sekaligus yakni pedal rem dan kopling menggunakan kaki kiri Secara otomatis, mobil berhenti dan mesin masih hidup Pastikan transmisi ada di posisi gigi satu saat akan jalan Injak pedal gas hingga sekitar 2000 putaran per menit Dan secara bersamaan, angkat kaki kiri untuk mengangkat kopling dan rem secara berlahan hingga posisi setengah Hal ini juga akan menimbulkan teknik setengah kopling namun pedal rem juga telah stand by Sehingga ketika mobil di depan berhenti kita langsung menekan kaki kiri untuk memberhentikan mobil tanpa mematikan mesin Langkah-langkah di atas memang dilakukan untuk mobil bertransmisi manual Bagaimana dengan mobil Matic saya kira mengemudikan mobil Matic ditanjakan lebih mudah karena kita hanya mengendalikan dua pedal yakni pedal rem dan gas Sehingga untuk jalan dan berhenti kita hanya perlu menekan dan melepas kedua pedal tersebut secara bergantian Anda juga bisa menggunakan fitur HSA, Health Assist, pada mobil-mobil SUV untuk mencegah mobil mundur ditanjakan ketika kita tidak menekan pedal rem Tapi tidak semua mobil dilengkapi dengan fitur ini sehingga langkah di atas tetap harus Anda kuasai Bagaimana untuk mengendalikan mobil diturunan? Jika Anda sudah memahami teknik berkendara ditanjakan, Anda harusnya bisa mengendalikan mobil diturunan Ini terbilang lebih mudah karena kita akan didorong oleh gaya gravitasi bumi Kita hanya mengendalikan pedal rem dan kemudi saja tanpa mengontrol pedal gas Namun yang perlu diingat saat Anda turun gunung, mesin harus selalu aktif Alasannya, tenjin berakhir dapat digunakan untuk mengurangi laju kendaraan saat menurun Selain itu, saat Anda menemui tanjakan bisa dengan mudah menambah kecepatan mobil Sehingga laju mobil tetap terjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!